Kita lanjut ke topik perbincangan kita lainnya untuk Labuan Bajo pagi ini pendengar ya. Ini terkait dengan informasi bahwa ada turis Malaysia yang dideportasi karena membuat keributan di Labuan Bajo. Untuk mengetahui informasi ini selengkapnya, pagi ini pendengar kami sudah bersama dengan Jaya Mahendra SHMH, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Labuan Bajo. Pak Jaya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Desi, dan para pendengar dari kalian. Baik Pak Jaya, selamat pagi, salam sehat Pak Jaya. Selamat pagi, salam sehat Bu. Pak Jaya kami dengar informasi baru sekilas ini yang terkait dengan turis Malaysia yang dideportasi karena membuat keributan di Labuan Bajo. Benar begitu Pak Jaya? Iya, betul banget itu. Tapi ini alasannya memang hanya karena membuat keributan di Labuan Bajo atau selengkapnya seperti apa sih Pak informasinya ini? Oke, baik. Dapat kami jelaskan bahwa tugas peran fungsi keimigrasian itu kan ada empat. Ada fungsi pelayanan, penegakan hukum, pengangkat negara, setelah fasilator pembangunan ekonomi masyarakat. Nah, di dalam peraturan keimigrasian pun ada beberapa hal terkait kewajib yang harus terkenal dari warga negara asing pada saat di Indonesia. Berdasarkan pertemuan kami di pasal 75 Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, bahwa pejabat imigrasi memiliki kewenangan untuk melakukan tindak administratif keimigrasian terhadap warga negara asing yang salah satunya itu mengganggu ketertipan umum. Begitu, Bu Resi. Oke, ya. Ketertipan umum yang seperti apa begitu? Kekacauan yang dibuat ini seperti apa, Pak Jaya? Oke, jadi informasi ini mereka berterima kasih kepada masyarakat karena masyarakat sangat kooperatif ya dalam hal penanganan dan menunjukkan bagaimana Labuan Bajo ini harus kondusif. Sehingga pada saat ditemukannya ada warga negara asing yang pada saat itu dilaporkan membuat sesuatu keribuan mulai mengumpat kata-kata tidak pantas bagi warga negara Indonesia tentunya. Kemudian mereka juga tidak memperhatikan keselamatan bagi dirinya dan orang lain tentunya ini akan membuat ketidaknyamanan bagi para pihak. Sehingga kita lebih baik mencegah hal ini menjadi lebih luas. Pak Jaya harus mengambil tindakan tegas dan terukur kepada yang bersangkutan, kita akan pemeriksaan dan memang ditemukan dari apa yang tersampaikan... Di segala sesuatu perbuatan tersebut. Oke, Pak Jaya ini kejadiannya tepatnya di mana, Pak Jaya? Yang terinformasikan ini ada dua, jadi dari laporan rekan-rekan ini dari para pemilik tech center di bawah itu di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di PT Skuba Blue Marlin dengan Skuba Republik kalau tidak salah. Jadi mereka mungkin para wisatawan lainnya pun juga merasa tidak nyaman, sehingga mereka dalam kesempatan pertama segera melaporkan kepada imigrasi. Pak Jaya ini kejadian pertama di Labuan Bajo atau sudah ada beberapa kali WNI yang melakukan keributan kemudian direportasi oleh pihak imigrasi? Dalam tahun 2024 ini yang pertama, tetapi sebelumnya itu memang ada. Namun pada saat yang pertama itu, secara bersama-sama kita dengan Polres dan pihak keluarga dari si warga negara asing ini, mereka dengan suka rela untuk segera meninggalkan wilayah Labuan Bajo pada saat itu. Jadi kesempatan pertama pun mereka segera meninggalkan wilayah Labuan Bajo di tahun yang lalu. Tapi kalau untuk di tahun 2024 ini yang pertama. Oke, ya jadi tadi disampaikan juga bahwa ada keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan ya kepada pihak imigrasi. Jadi untuk prosesnya ini warga masyarakat bisa langsung melaporkan jika mengetahui ada tindakan-tindakan yang dianggap ini dibuat keributannya oleh WNI yang ada di Labuan Bajo begitu Pak Jaya? Ya baik, jadi tentunya kita juga harus melihat segala sesuatu ini secara objektif ya. Jadi tidak dari sudut pandang satu sisi, tetapi kita harus melihat secara korensif supaya masyarakat asing pun yang datang ke sini juga merasa nyaman. Jadi tidak sedikit-sedikit mereka akan dikenai takut akan ancaman itu. Jadi kita harus melihat betul-betul secara korensif apakah yang dilakukan oleh warga negara asing ini memang murni dari pribadi. Atau mungkin ada hal-hal lain yang membaik menjadi sebab akibatnya atau pemicu yang mungkin bisa jadi ditimbulkan oleh warga kita sendiri. Jadi kita harus benar-benar melihat bahwa kita memberikan keadaan baik-baik warga negara Indonesia, warga negara asing itu sehingga wisatawan yang datang ke sini juga merasa bahwa oh ya saya nyaman di Labuan Bajo. Jadi tidak serta-merta kita harus melakukan hal seperti itu, tapi kita harus melakukan tindakannya tegas tapi terukur begitu Bu Desi. Oke, ya dalam undang-undang yang berlaku di negara kita, pasal mana yang kemudian dilanggar sehingga ini bisa kemudian direportasi begitu oleh imigrasi. Agar ini menjadi pemahaman masyarakat secara umum ya, agar tadi seperti yang Pak Jayah bilang, tidak semua yang dianggap secara subyektif ini merugikan tetapi ada dasar hukumnya begitu Pak. Definisinya atau selengkapnya Pak Jayah boleh disampaikan agar masyarakat juga ikut paham Pak. Oke, baik. Jadi di dalam undang-undang keimigrasian itu tentunya bahwa warga negara asing yang memiliki dampak positif yang dapat diterima oleh Indonesia. Dan kita benar-benar menerapkan selektif polosai artinya bahwa masyarakat asing atau warga negara asing yang memiliki manfaat bagi negara Indonesia. Tentunya di dalam pasal 75 tersebut memang secara jelas dinyatakan bahwa disitu ada beberapa ketentuan ya tentunya kaitannya dengan mengganggu keamanan, bahkan melanggar peraturan perundang-undangan. Kami juga bisa tentunya berkolaborasi dengan instansi lainnya terutama dari aparat penegak hukum di sini. Kalaupun mereka mendapatkan adanya warga negara asing yang kategori-kategori melanggar peraturan perundang-undangan dari instansi terkait, itu dapat menyampaikan kepada kita. Nah kalau di dalam undang-undang keimigrasian sendiri itu ada batasannya, jadi ada tindakan pelanggaran keimigrasian, ada tindakan di dana keimigrasian. Kalau tindakan di dana keimigrasian tentunya ini hal yang berkaitan dengan misalkan ada penyalahgunaan izin tinggal, ada pemalsuan dokumen yang dipakai oleh orang asing untuk mendapatkan izin tinggal, atau bahkan di situ ada sampai yang terberatnya adalah penyelundupan dan perdagangan orang, Bu Desi. Jadi kalau untuk keteripan umum ini tentunya yang berlaku secara umum ya di masyarakat, kaeda-kaeda, etika-etika yang berlaku di masyarakat. Tentunya masyarakat yang dapat memberikan pilihan itu pada saat ini sudah berlangsung gitu. Mungkin ada beberapa adat, istiadat di daerah itu, hal yang dilakukan itu lumrah. Tetapi ada beberapa daerah yang tidak membenarkan hal itu terjadi. Jadi ini yang tentunya membutuhkan partisipasi masyarakat yang kami sampaikan tadi. Ada penilaian-penilaian dari masyarakat yang mengkategorikan bahwa ini termasuk dalam ketertipan umum. Tentunya kami berharap dari masyarakat maupun instansi terkait bisa bersama-sama kita mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing ini supaya tidak melakukan hal yang dapat merugikan dampak akibatnya itu kepada masyarakat di Labuan Bajo ini. Baik ya, kita harapkan bersama ya agar semua ini akan berjalan kondusif begitu. Artinya masyarakat tidak memandang secara subyektif, nanti dilaporkan saja sehingga bisa diolah informasinya oleh pihak keimigrasian begitu Pak Jaya ya. Baik-baik, yang perlu kita ingat juga bahwa kita tetap harus menjaga kenyamanan warga negara asing di sini karena kita tidak bisa mengeneralisir bahwa satu tindakan ini akan dilakukan oleh warga negara asing lainnya begitu Pak Jaya ya. Iya, betul-betul. Baik Pak Jaya, silakan. Baik, yang kami lakukan kemarin itu sebenarnya ingin memberikan contoh kepada masyarakat bahwa imigrasi hadir, imigrasi ada dan tentunya memberikan efek jera dan presiden bagi masyarakat asing atau warga negara asing yang ingin melakukan hal-hal yang di luar norma, mereka akan berpikir bahwa imigrasi itu dapat melakukan tindakan administrasi berupa deportasi. Tentunya pada saat mereka sudah kami deportasi, kami akan memasukkan mereka ke dalam daftar penangkalan. Artinya mereka tidak dapat masuk ke wilayah Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan ke depan. Artinya kalaupun mereka sangat menginginkan datang ke Indonesia dengan kondisi harus menahan 6 bulan itu tentunya mereka akan memasukkan uji dan itu pun dapat kita perpanjang beberapa kali. Begitu, Bu. Oke, ya jadi ini jadi peringatan juga ya bagi semua pihak begitu. Imigrasi hadir dan melakukan fungsi hukumnya yang ada di Labuan Bajo begitu ya Pak ya. Iya, betul-betul. Terima kasih Pak Jaya untuk waktunya bersama dengan RRI pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semangat baru di bulan yang baru Pak ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ini ada berita yang memberitakan bahwa ada satu orang turis asal Malaysia dideportasi di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ini ada salah seorang turis dari Malaysia dideportasi dari Indonesia karena melakukan beberapa hal pelanggaran. Nah pelanggaran apa saja nanti Pak diceritakan ya. Sehingga dia harus dideportasi. Bahkan ini menyimpulkan keributan ya. Waduh kacau-kacau-kacau. Tapi ya beginilah namanya dunia pariwisata ya. Pasti ada sesuatu hal yang memang terjadi yang tidak kita harapkan. Nah kebalikannya dengan di negara Malaysia ya. Justru yang berbuat onar itu adalah orang-orang lokalnya ya. Maksudnya disini adalah yang kemudian ada kasus ya. Salah satu dari turis Korea Selatan ya itu dibuat tidak nyaman oleh pegawai dari bar di suatu hotel. Bintang 6. Hotel bintang 6. Bukan hotel kece-kece ya. Bukan hotel pinggiran jalan. Ini hotel bintang 6. Dengan pelayanan yang tidak memuaskan. Nah jadi kalau di sana itu salah satu kasusnya adalah justru yang bikin tidak nyaman adalah tuan rumahnya. Nah kalau di Indonesia yang membuat tidak nyaman dan mengganggu turis-turis yang lain serta mengganggu tuan rumahnya justru turisnya. Nah ini yang dipantau sekarang adalah turis dari Malaysia. Nah kira-kira malu nggak ya? Nah itu padi juga belum tahu ya. Nanti kita lihat aja reaksi ataupun tanggapan dari teman-teman netizen kita yang berasal dari Malaysia. Bagaimana tanggapannya mengenai informasi turis asal Malaysia ini yang dideportasi dari Indonesia gara-gara bikin owner ya. Nah bagaimana kejelasan dari informasi ini? Tadi sudah dijelaskan ya ini memang semacam wawancara langsung ya. Radio Republik Indonesia jadi beritanya udah pasti valid ya. Karena ini adalah radio milik Republik Indonesia, milik negara yang jelas keakuratan informasi itu sangat dipentingkan. Nah kantor imigrasi kelas 2 TPI Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur atau NTT mendeportasi seorang warga negara Malaysia berinisial CGH. Ia memang memiliki rekam cecak yang buruk. Oh berarti sudah pernah nih ada kasus nih berarti sebelumnya ya. Apa itu kasusnya? Nanti padi ceritakan. Tindakan deportasi dilakukan setelah CGH dilaporkan oleh pihak PT Blue Marlin Dive Center dan Skuba Republik Komodo karena telah membuat keributan serta mengganggu ketertiban umum. Ini kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Labuan Bajo, Jaya Mahendra pada hari Minggu tanggal 1 September 2024. Imigrasi Labuan Bajo menerima laporan itu pada tanggal 27 Agustus ya? 2024. Mahendra menjelaskan PT Blue Marlin Dive Center melaporkan CGH karena ulahnya yang mengancam dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada kasir. CGH juga dilaporkan mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada resepsionis dan meludahi kantor Skuba Republik Komodo. Waduh, waduh, waduh. Ternyata ya parah juga ya kalau seperti ini ya. Bukan cuma satu tempat ya. Ada tiga tempat tuh yang dia lakukan ya. Pertama disitu adalah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada kasir. Kedua tadi mengeluarkan kata-kata tidak pantas juga kepada resepsionis dan meludahi kantor Skuba Republik Komodo. Tak hanya itu, CGH juga dilaporkan melanggar ketentuan dan aturannya sudah ditetapkan saat menyelam di perairan Labuan Bajo. Ulahnya yang melanggar aturan tersebut dinilai dapat membahayakan keselamatan jiwa. CGH merusak alat diving, berteriak, dan menekan klakson panjang yang membuat keributan serta mengacungkan jari tengah, jelas Mahendra. Ia mengatakan berbagai keributan yang dilakukan CGH itu merupakan pelanggaran keimigrasian, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Setiap orang asing yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum akan dikenakan sanksi tegas berupa deportasi dan tangkal untuk memberikan efek jerah dan juga presiden bagi WNA lainnya, baik wisatawan, TKA, maupun investor. Nah, jadi peraturan keimigrasian mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing, itu bukan hanya kepada turis, tapi juga warga negara asing yang mungkin bertempat tinggal sementara di Indonesia, baik dia sebagai pekerja ataupun mungkin sebagai pelajar atau mungkin mahasiswa, dan juga para investor. Nah, jadi investor pun tidak serta-merta ya, bebas dari peraturan keimigrasian di Indonesia kalau berbuat yang tidak sepantasnya. Mereka harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, serta tidak menyalahi izin tinggal. Mahendra mengatakan setelah menerima laporan, imigrasi Labuan Baju langsung melakukan pemeriksaan terhadap CGH. Paspornya juga ditahan. Nah, pada tanggal 29 Agustus, CGH dimasukkan ke dalam ruang detensi kantor imigrasi Labuan Baju sebelum dideportasi. Kepala Seksi Intelijen dan Penindaan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Labuan Baju, Arga Yunan Nur Indrawan, menambahkan CGH masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali, tanggal 19 Agustus 2024. CGH menggunakan autogate dan memiliki izin tinggal bebas visa kunjungan singkat. Nah, CGA disebut juga pernah mengalami masalah sebelumnya, yaitu di imigrasi Thailand pada tahun 2017, yaitu CGH masuk ke kota Bangkok dan kota Chiang Lai tanpa memiliki paspor. Nah, ini menegaskan bahwa keimigrasian, terutama untuk berurusan dengan turis di Indonesia, ini telah melakukan pekerjaannya dengan cukup baik ya, merespon laporan masyarakat terhadap tindakan atau perilaku para turis atau WNA yang jelas-jelas tidak membuat nyaman warga lokal ataupun turis yang lainnya. Hal ini patut diacungi jempol ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi semacam peringatan, semacam pelajaran buat warga negara asing yang ingin tinggal di Indonesia, baik itu sebagai turis, sebagai pekerja, ataupun sebagai investor, bahwa kebudayaan lokal, adab lokal, itu perlu dihargai. Karena di Indonesia, ini karena beraneka ragam suku bangsanya, dan juga beraneka ragam kebudayaan dan seninya, tentu memiliki adat masing-masing. Dan setiap peraturan atau adab ini, tentu harus dipatuhi dan dihormati. Mudah-mudahan ini menjadikan semacam informasi yang bermanfaat buat kita semua. Di sini, Pak D, tadi wawancaranya full ya, tidak Pak D, potong, supaya kita orang Indonesia sendiri, mengetahui bagaimana peraturan-peraturan tentang keimigrasian bagi turis asing atau WNA yang memang berada di Indonesia. Oke, dari padi cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.